selamat datang kembali di channel Borneo Trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa ada indeks dan juga 7 saham yang pertama BBHI, kedua BNBA, ketiga BBYB, keempat BANK, kelima BGTG, ke enam BABP, ketujuh BBKP dan ke delapan agro langsung saja ke indeks, hari ini indeks ditutup menguat 0,7% ini cukup bagus ke harga 6.608 transaksi sampai saat ini ada di 14,6 triliun tapi asing net sell 1,04 triliun langsung saja ke teknikalnya, secara teknikal ISK bagus seperti gambaran sebelumnya dia retest area 6.500an ini ya trend line downtrendnya ini sebelumnya ya atau area konsolidasi lah dan ya ini cukup bagus menurut saya jadi sesuai juga analisa kemarin ya potensi untuk ISK itu membuat bottoming itu di hari ini dan besok lihat besok kalau candle hijau harusnya Rabu itu lanjut breakout 6.700 ya karena hari Rabu itu tanggal 1 Desember jadi seperti itu aja untuk ISK cukup aman walaupun asing hari ini net sell di 1 triliun ya ya lihat besok lah yang penting dia nggak balik merah atau kalaupun besok candle merah hari Rabu harus hijau kalau terus turun ya bisa di luar skenario juga bisa aja dia turun sampai 6.400 tapi harusnya nggak lah untuk ISK jadi seperti itu aja langsung saja kesan pertama ada BBHI yang hari ini ditutup menguat 5,83% ke harga 6.800 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker samarinya BBHI diakumulasi walaupun hampir sama antara distribusi langsung saja ke technicalnya secara technical BBHI mantul dari 6.550 support yang waktu itu saya gambar ya jadi apakah ini aman ya kalau ini kan sepertinya membentuk pola morning star cuman candle hari ini kurang penuh kurang naik kalau dia tutup di atas 7 ribuan bagus yang penting BBHI nggak turun lagi besok dari 6.540 karena kalau dia turun artinya itu membentuk pola dead cat bond dan arah selanjutnya ke 6 ribu jadi seperti itu kalau pun yang sudah profit ya jagain profitnya pasang trailing stop kalau skenario nya besok lanjut ribon itu terdekat 7 ribu dan bisa ke 7 ribu 500 kalau dilihat memang dia masih sangat uptrend kalau dilihat moving apparatus nya juga mengarah ke atas lebih dari 45 derajat sudut kemiringan jadi bagus sayangnya memang MACD nya mengarah ke bawah dead cross lagi dan sangat tajam ya lihat 1-2 hari ke depan lah semoga BBHI bertahan di atas 6 ribu 500 jadi seperti itu untuk BBHI langsung saja kesam kedua ada BNBA yang hari ini ditutup menguat 6,42% ke harga 3.480 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari blok kesam harinya BNBA diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical BNBA juga mantul ya nggak terlihat juga sehari Jumat dan Kamis minggu lalu dia itu koreksi dengan volume kecil dan hari ini rebound jadi besok itu ada peluang lanjut naik uji resisten 3.600 jadi ada peluang naik sekitar 3%an lagi ya tapi disclaimer on itu hanya gambaran dan hanya analisa saya jangan juga bisa salah tapi kalau market bagus besok harusnya bisa menyentuh minimal sentuh dan kalau nggak mampu naik ya koreksi kan keseringan juga BNBA ini setelah menyentuh area resisten dan dia nggak mampu naik dia terkoreksi dan membantu candle jarum atau ekor tadi ada yang beli buy on weakness di area support ya udah lumayan profitnya kan ya bisa dipasang trailing stop aja kalau besok candle merah mending profit taking biarpun profitnya tipis karena candle merah yaudah profit taking daripada dibawa BEP jangan mikirin atas dulu kalau sudah dia candle merah itu rawan untuk turun jadi mending exit dulu BNBA kecuali setelah Bapak Ibu exit ternyata dia naik yaudah biarin tunggu di atas sekalian di atas 3.600 kalau dia breakout 3.600 atau 3.500 ini bisa buy on breakout jadi seperti itu untuk BNBA langsung saja kesam ketiga ada BBYB yang hari ini malah naiknya cukup signifikan ya 18,09% kalau dilihat dari transaksi asing hari ini malah jualan atau net sell kalau dilihat dari brokos samarinya BBYB sedikit didistribusi oleh MG tapi ditampung juga oleh YU dan DR langsung saja ke technicalnya secara technical BBYB sudah di x-date harga reissue-nya ya jadi ini sudah harga normalnya kalau nggak salah tadi pagi x-date-nya dan yaudah lumayan ya jadi yang masih hot ya selamat harganya nggak jatuh-jatuh banget ya jadi menarik lah untuk BBYB ya ini juga di luar skenario ya biasanya kan x-date tuh harganya jatuh tapi melihat historis sebelumnya memang BBYB reissue ya biasa aja nggak terlihat juga melihat historis sebelumnya kalau yang lain kan biasanya jatuh harganya harga teoritisnya penurunan hari ini tuh di 2 ribu ya dari titik terendahnya dan akhirnya dia mantul harga reissue-nya ya menurut saya cukup bagus jadi ya ini dia lagi konsolidasi lihat besok lah update-nya ya kalau Bapak Ibu yang sudah punya ya tetap tebus saja itu kan lumayan dapat saham BBYB di harga 1.300 cuman kan ada ratio-nya ya 9 banding 35 jadi hitung aja saya juga kurang bisa ngitungnya jadi seperti itu menarik lah untuk BBYB bagus karena volume meningkat peluang untuk lanjut bisa tapi kalau ternyata turun ya paling konsolidasi di range 2.000 sampai 2.350 dan juga ini kalau dilihat secara teknikal ini ada running bottom dan neckline-nya di 2.000 dipertahankan dan dia konsolidasi kalau ini breakout teorinya kemana kalau ditarik dengan Fibonacci karena mungkin di all time high ya oh iya jadi bisa dari harga tertinggi hari sebelumnya sampai hari ini bisa di 2.650 sampai 3.060 tapi kalau ditarik dari sini bisa juga ya di sekitaran 2.600 sampai 2.650 dan 3.000 sampai 3.500 jadi menarik lah untuk BBYB di yang masih hot juga tetap hot aja BBYB masih akan ke atas jadi seperti itu MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas volume meningkat langsung saja kesam ke tempat ada BANK yang hari ini ditutup juga menguat 3.8% ke harga 2.730 kalau dilihat transaksi asing terus net buy kenapa asing ini terus net buy karena ya mungkin karena sentimen BANK itu masuk dalam small cap MSCI kalau dilihat dari broker samarinya BANK didistribusi tapi ditampung oleh broker asing AK, CS dan Rx langsung saja ke technical secara technical BANK juga menarik seperti analisa saya minggu lalu kalau nggak salah hari minggu ya saya suruh bilang buy aja di daerah 2600 sampai 2620 karena ada pola cap and handle tinggal nunggu breakout 2800 ini akan uptrend bahkan targetnya kalau sesuai teori cap and handle ini mungkin 3400 nah ya kan ya 3300 sampai 3400 ini bisa lah potensi upset dari harga sekarang masih bisa 20% dan cut lossnya cuma 7% apalagi tadi ada yang beli buy on weakness buy on support itu 3% aja udah udah profit nih ya lumayan nah 4% jadi menarik lah untuk BANK karena masuk indeks MSCI jadi seperti itu untuk BANK juga masih bisa dipantau kalau menekat beli buy on breakout bisa atau kalau dapat di harga 2730 juga boleh cut lossnya tadi sekitar 7% seperti itu untuk BANK ini tinggal konfirmasi dia breakout 2800 dan bertahan udah siap-siap up trend lanjut naik jadi seperti itu untuk BANK langsung saja kesam kelima ada BGTG yang hari ini ditutup menguat 2,97% ke harga 208 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari broker sama harinya BGTG didistribusi langsung saja ke technical secara technical BGTG ya dia lagi menguji trend line uptrendnya dan sempat turun dari 200 ya tapi ditarik naik ya ini dia sempat turun ke 196 tapi ditarik ya ini menarik lah karena volume hari ini meningkat dan candle nya bisa dibilang doji besok itu ada peluang lanjut semoga market mendukung dan kalau bapak ibu yang tadi belum sempat beli atau belum memantaunya BGTG ya bisa aja coba aja besok beli di 208 ini tinggal cut loss sekali dia tutup di bawah 200 ya cut loss nya sekitar 5-6% target profit 220 dan ada peluang sampai 240 ya karena ini juga bisa pola imported head and shoulder ini neckline 240 kalau di break out 330 arah target jadi seperti itu untuk BGTG langsung saja kesam ke 6 ada BABP yang hari ini ditutup tar koreksi 1,53% ke harga 193 kalau dilihat transaksi asing net buy kalau dilihat dari brokos samarinya BABP malah diakumulasi langsung saja ke teknikalnya secara teknikal BGTG membentuk candle doji dan pas di trend line down trend nya support jadi kalau besok ada teknika rebound itu minimal bisa kembali uji 200 kalau dia mampu lewat dan bertahan di atas 200 target kenaikan 220 kalau yang mau coba spekulasi buy tapi ini high risk dan resikonya ya keseringan cut loss menangkap pisau jatuh seperti ini tinggal cut loss kalau BABP tutupnya di bawah 190 target terdekat 200 sampai 220 jadi seperti itu untuk BABP menarik ya kemungkinan ada bisa teknika rebound besok kembali uji 200 lumayan 193 sampai 200 sekitar 7 poin 7 poin bagi 2 ya dapat 2-3% kalau scalping tadi juga kalau scalping juga dapat harusnya 2-3% jadi seperti itu untuk BABP tapi ini sum downtrend kalau berani nangkap pisau jatuh ya harus siap cut loss karena kalau nggak pakai cut loss bisa dibawa turun lebih dalam tapi kalau mau bagus Senin selasa besok breakout terabu bertahan di atas 200 dan ya nggak turun lagi itu potensi bisa ada pembalikan arah atau minimal dia retest 220 sampai 240 menguji trend line downtrendnya ini resistannya jadi seperti itu untuk BABP langsung saja ke sum ke 7 ada BBKP yang hari ini malah terkoreksi 3,18% ke harga 304 kalau dilihat dari bithoppernya ada yang pamer duit 2 juta lot di bit 308 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari pokok sum harinya BBKP didistribusi langsung saja ke technical secara technical BBKP hari ini cukup besar volume saat turun apakah ini volume saat turun apa naik saya nggak tahu ya karena belum cek juga tapi ya ini area support kalau memang mau bertahan harusnya ada pantulan dari atas 300 kalau bapak ibu yang mau nekat beli coba aja antri di 304 sampai 302 kalau dia tutup di bawah 300 udah cut loss berarti ini terindikasi pola dead cat bond udah bisa turun lebih dalam target selanjutnya kemana target selanjutnya itu 280 minim dan bisa sampai 260 dan harusnya juga jangan sampai jebol lah 300 karena angka kursial juga ya jadi seperti itu untuk BBKP yang masih pegang dari atas tetap hot aja ya semoga aja dalam waktu decreasing dia bisa naik minim-minim 450 sampai 460 seperti itu untuk BBKP langsung saja kesan terakhir ada agro yang hari ini ditutup menguat 6,43% ke harga 2150 kalau dilihat dari asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker sama harinya agro hari ini diakumulasi langsung saja ke technicalnya secara technical agro bagus ya dia mantul dari area 2000 ya kalau tadi ada yang nangkap pisau jatuh baik on weakness baik on support ya udah lumayan profitnya sekitar 7%an ya dapat 5% lah jangan sampai nggak juga mungkin beli di 2000 beli 2010 atau 2020 2030 lah ini kan lumayan 5% tadi saya nggak lihat juga ya dan hari ini x-date track isunya bagaimana untuk kondisinya ya yang penting selama agro nggak turun dari 2000 aman udah seperti itu aja kalau bapak ibu yang tadi beli baik on witness baik on support ya tinggal cut loss kalau bag agro itu tutupnya di bawah 2000 karena kalau nggak pakai cut loss itu bisa dibawa ke 1800 kalau siap cut loss lebih dalam ya silahkan di hot dan bagaimana kondisi seperti ini ya agro masih menarik yang penting dia nggak turun lagi dari 2000 dan bagusnya lagi kalau dia bisa break out atau 1-2 hari ke depan tutup minimal di 2200 jadi seperti itu untuk agro MACD-nya juga akan membentuk golden cross tapi memang masih dead cross tinggal nunggu besok kalau dia besok lanjut rebound dan tutup di atas 2200 harusnya ini golden cross dan peluang naik itu minim-minim 2400 area konsolidasinya dan kalau bisa lanjut up trend bisa kembali ke 2800 sampai 2950 seperti itu untuk agro cukup sampai di sini video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai apabila channel berniatrader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual sahamnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru belajar trading masih bingung memilih saham bingung membuat trading plan bisa join trading bersama berniatrader nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio dan free group rekomendasi kripto kalau tertarik DM Instagram berniatrader R nya dua di belakang dan juga bagi bapak ibu yang mau coba scalping cari saham mandiri bagaimana screening bagaimana baca bitover bagaimana menganalisa time frame chart untuk scalping dan tahu dimana titik dan entry-nya saat beli saham untuk scalping bisa join di kelas scalping Borneo Trader yang akan diadakan di tanggal 5 dan 6 Desember minggu ini ya kalau tertarik bisa isi google form yang ada di bio Instagram Borneo Trader sampai ketemu di video selanjutnya tetap semangat semoga bisa terus cuan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati